Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semua Bagaimana kondisi kalian semuanya sehat? Alhamdulillah Semoga kita selalu diberi kesehatan Sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kuasa dengan baik dan benar Lebih-lebih di masa pandemi ini Kita tetap harus menjaga kondisi fisik kita Dengan mentaati aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Dan jangan lupa untuk selalu berdoa Agar wabah ini segera berakhir Anak-anakku sekalian yang saya banggakan Pada pertemuan kali ini Kita akan melanjutkan materi tentang proposal usaha Mungkin bisa kalian buka lagi materi yang telah saya share di grup WA masing-masing Oke Sudah bisa kita mulai Anak-anakku sekalian Seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan kemarin Bahwa ketika kita menyusun proposal usaha Ada beberapa pihak yang mempunyai kepentingan dengan proposal usaha kita Siapa mereka yang berkepentingan dengan proposal usaha kita? Ada empat pihak yang paling dominan Yang paling berkepentingan dengan proposal usaha kita Yang pertama adalah pengusaha Yang kedua adalah investor Kemudian yang ketiga lembaga keuangan atau perbankan Dan yang terakhir adalah pemerintah Simpulannya Sekali lagi Bahwa proposal usaha itu Diperlukan Atau dibutuhkan Atau ada pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan Satu Pengusaha Kemudian yang kedua investor Kemudian yang ketiga Lembaga keuangan atau perbankan Dan yang terakhir adalah pemerintah Nah Dari pihak-pihak itulah Yang melatar belakangi proposal usaha itu disusun Jadi kenapa kita menyusun proposal usaha Kemudian apa alasan kita Kemudian kenapa kita menyusun Dan bagaimana kita menyusun Itu dilatar belakangi oleh empat pihak tadi Saya lanjutkan Dalam menyusun sebuah proposal Pengusaha harus mempunyai Alasan yang jelas Karena secara otomatis Apabila nanti proposal itu sudah disetujui Ya sekali lagi Apabila proposal itu sudah disetujui Maka Proposal itu sebagai landasan utama Apabila kita akan melakukan kegiatan usaha Dengan demikian Pada saat kita menyusun proposal usaha Diputuhkan yang namanya Ketelitian dan kecermatan Sehingga Jangan sampai nanti setelah Proposal itu disetujui Ternyata tidak bisa dilaksanakan Pertanyaannya Apakah ada proposal yang kemudian Tidak bisa dilaksanakan? Banyak Tidak sesuai dengan perencanaan yang ada dalam proposal Atau mungkin ada kondisi tertentu Yang kemudian Menjadikan proposal itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik Nah Beberapa ahli memberikan alasan Tentang disusunnya proposal Nah antara lain ahli tersebut Bernama Bygraf Yang menyebutkan beberapa alasan penyusunan proposal Yang pertama To sell yourself on the business Maksudnya apa ini? Dengan membuat proposal usaha yang baik Menarik dan mudah dipahami oleh pihak lain Maka pengusaha secara tidak langsung Menjual ide bisnis kepada pihak lain Yang akan diajak kerjasama dengan kita Jadi kalau kita melihat kepada Tentang siapa pihak yang berkepentingan Bahwa kita sebagai pengusaha Penting membuat proposal Pihak lain pun sama pentingnya Pada saat kita mengajukan proposal Jadi apabila kita punya ide Kemudian kita Lemparkan kepada pengusaha lain Dan pengusaha lain itu Yang nantinya akan kita ajak kerjasama Dan ide tersebut adalah ide yang baik Maka insya Allah Pengusaha lain juga akan tertarik kepada kita Jadi Dengan sendirinya sebetulnya kita menjual ide Pada saat kita membuat proposal Sama halnya Kalau mungkin di lingkup Sekarang Yang paling gampang adalah Misalnya mendekati akhir Ramadan ini Nah di akhir Ramadan ini Ada beberapa pemuda Atau remaja masjid Yang akan mengadakan Nanti Misal Ada istilah Membuka Menerima Zakat fitrah Dari lingkungan sekitar Nah sebetulnya Pada saat kita akan Melaksanakan Giatan tersebut Harus ada proposal yang jelas Nah ide-ide itulah yang disebut juga dengan To sell yourself on the business Itu kalau di dalam apa Usaha bisnis Itu yang pertama Alasan kenapa disusunnya proposal Kemudian yang kedua To offset bank financing Jadi Proposal usaha yang lengkap Dapat memberikan gambaran Dan meyakinkan kepada pihak bank Untuk mengalirkan dananya Pada saat kita akan Melaksanakan Atau akan membuat Usaha Rancangan proposal kita Atau bisnis plan kita Itu harus jelas Bahwa Kalau kita Mundur Kepada SKB Ya kan Study kelayakan bisnis Disitu kalian sudah mulai belajar Bagaimana usaha kita Apakah nanti dalam satu bulan Untungnya berapa Dan seterusnya Itu adalah bagian yang nantinya Akan dimasukkan juga Di dalam proposal Sehingga Pihak perbankan Apabila melihat proposal kita Itu adalah proposal yang lengkap Menarik Sampai Sisi Laba Atau ruginya dimunculkan Itu merupakan satu gambaran Nah Dengan demikian Pihak perbankan Akan dengan Apa ya Akan dengan senang Mengelontalkan dananya Karena orang yang kredit Tampak kemudian jaminan Bahwa usahanya akan maju Itu Itu tidak mungkin Pihak perbankan Akan mengkat Akan mengkat Atau akan memotong Atau mungkin bisa jadi Proposal kita Tidak disetujui Inilah pentingnya Kita menyusun proposal Yang menarik Yang lengkap Dan harus dilandasi Apa Dengan hal-hal yang nantinya Planningnya jelas Itu yang kedua Untuk menarik Pihak perbank Kemudian Yang ketiga To offset investment fund Nah ini Ya Kalau tadi Kita melihat ke atas Ada pihak pemerintah Ada pihak perbankan Ada pihak pengusaha Kemudian Satunya lagi adalah Para apa Para investor Bahwa penyusunan proposal ini Tentunya akan Mereka Pada siapa Pada pihak investor juga Jadi kalau Para pemilik modal Umumnya Mereka akan Mencari Perusahaan Yang kondisinya Sehat Nah kondisi Sehat itu Bisa dilihat dari apa Dari proposal Yang kita ajukan Maka nanti pada saat kita Menyusun proposal Ini harus benar-benar Data yang kita Sampaikan di proposal itu Adalah data yang valid Data yang terkini Data yang kemudian Tidak Memunculkan Semacam Ketidakjelasan Nah kenapa Karena investor Ini membutuhkan Kepastian Nah kalau kita Melihat pada kondisi Yang sekarang Di seluruh dunia Karena terjadinya Pandemi yang semacam ini Maka proposal Apapun akan Mereka lihat Dengan rinci Para investor Tidak akan Main-main Karena Secara global Ekonomi Ini terguncang Maka apapun Proposal yang masuk Proposal usaha yang masuk Ini bagi investor Investor tertentu Ini akan apa Akan benar-benar Mereka amati Itu Untuk Yang ketiga Alasan ketiga Kemudian alasan yang keempat To absent Rats contract Sebagai pengembangan Proposal usaha Dapat digunakan Untuk Memperluas Hubungan kerjasama Dengan pihak lain Nah ini Ya Jadi Kita sebagai pengusaha Ada pengusaha lain Saya sambilkan contoh Kayak ginilah Misal 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 Kita pengusaha batik Kemudian Ada Pengusaha lain Yang tentunya Mereka punya apa? Punya kain Yang Apabila kita runut Antara batik Dengan kain itu Ada keterkaitan Maka mungkin Ketika kita Membutuhkan apa? Membutuhkan kain-kain itu tadi Kita menunjukkan Proposal kepada Pengusaha kain Nah Praktis Proposal yang kita Buat Itu akan Berpengaruh Terhadap orang Yang membacanya Maka Seperti yang Kita pelajari Di atas Bahwa Proposal-proposal itu Harus dibuat Serinci mungkin Selengkap mungkin Yang intinya Untuk Meyakinkan Siapa Misal Pengusaha lain Yang nantinya Akan kita Ajak Perjasama Jadi Akan memperluas Dengan proposal Itu akan Memperluas Jadi Kalau kita Sudah selesai Eh perbankan Kok menyetujui Eh ada Pengusaha lain Juga Senang dengan Proposal kita Nah Maka secara Otomatis Itu akan Memperluas Jaringan kita Akan Memperluas Bisnis kita Juga Kemudian Yang berikutnya Yang kelima Alasan yang kelima To attract K Employs Apa ini Maksudnya K Employs Apa kira-kira Employs Employs itu Karyawan Nah Karyawan-karyawan Yang profesional Itu akan Membaca Proposal kita Jadi Pihak lain ini Termasuk di dalamnya Sebetulnya adalah Karyawan disitu Akan membaca Proposal kita Kalau perusahaan kita Itu menarik Seorang karyawan Yang profesional Akan ikut Andil Di dalamnya Jadi Alasan inilah Yang kemudian Menjadikan apa Seorang pengusaha Di dalam Menyusun Proposal Itu tidak Sekedar Is pokoi Koyok Ini Proposal Koyok Ini Usahaku Koyok Ini Terus nanti Akan mendapatkan Labah sekian Dalam waktu Sekian Bulan Dan seterusnya Tidak semacam itu Jadi bahwa Proposal itu Akan dibaca oleh Karyawan juga Ini akan Menjadikan Karyawan-karyawan Yang profesional Akan tertarik Pada Bidang usaha kita Kemudian Yang terakhir Alasan kenapa Kita menyusun Proposal Usaha Adalah To motivate And focus Your management Team Nah Jadi Apapun yang ada Di dalam Proposal Itu nantinya Bisa menjadikan Tim kita Termotivasi Step by step Atau Pelaksanaan Kegiatan Di dalam Proposal Itu harus jelas Bahwa Mungkin sudah Sering saya sebutkan Di dalam Management Itu ada Top management Ada middle management Ada lower management Nah Semua ini Berkaitan dengan Proposal Tidak bisa ditinggalkan Artinya Step yang pertama Apa yang harus dilakukan Lower Apa yang harus dilakukan Middle Apa yang harus dilakukan Oleh top management Ini harus jelas Nah sehingga Adanya proposal ini Bisa dijadikan Sebagai Acuan Kepada Siapa Yang ada Di lingkungan Internal kita Baik itu Karyawan biasa Baik itu Karyawan tingkat Menengah Ataupun Manager Sekalipun Nah Inilah Alasan-alasan Yang tentunya Bisa kita Jadikan sebagai Ukuran pada saat Kita akan Membuat Proposal Tolong Sekali lagi Ya Dipahami Bahwa Pada saat Kita akan Membuat Proposal Ini ada Beberapa Alasan Yang paling Utama Adalah Kita melihat Kepada Beberapa Pihak Dulu Ada Empat Pihak Yang kita Jadikan Latar Belakang Kita menyusun Proposal Ada Empat Kemudian Alasannya Ada Enam Itu Tadi Oke Mungkin Sampai Disini Dulu Nanti Bisa Dilanjut Dengan Pertanyaan Pertanyaan Atau mungkin Ada tanggapan Dari kalian Demikian Pertemuan Kali ini Semoga Bermanfaat Tetap Stay At home Jaga Kesehatan Dan Jangan Lupa Selalu Bertolak Kepada Allah Semoga Wabah Ini Akan Segera Berakhir Mungkin Ada pertanyaan Terlebih dahulu Kita Sambung Lewat WA Grup Aja Nanti Pertanyaan Di situ Oke Seakhiri dulu Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum